Halo guys, ketemu lagi di channel Mika Iskia Kali ini aku berbagi informasi tentang Forex Tentang sesuatu yang fundamental, yang penting banget, yang kamu harus tau Selamat menikmati Iya, record Itu Iskia, itu Iskia sekarang mau camping di sekolah Jadi tadi dia gak masuk Oke, aku mau berbagi sesuatu yang Fundamental banget, yang harus tau Kenapa sih Forex trading itu bergeraknya seperti itu Jadi ini magic Magic ya, kayak Apa itu namanya, Fibonacci Kayak Ben Fortlose Itu seperti itu, jadi kayak Kayak pi, bilangan pi Jadi sesuatu yang magical Oke, jadi aku langsung mulai tentang Apa yang disebut fraktal Oke, aku kecilin dulu ya Nanti aku pause Ini dia, fraktal Jadi fraktal adalah benda geometris yang kasar pada segala skala Dan terlihat dapat dibagi-bagi Nah, itu satu kuncinya dapat dibagi-bagi dengan cara yang radikal Jadi langsung ke bawah Itu aku bilang Pada awalnya Dipelajari sebagai benda-benda matematis Jadi ada geometri fraktal Adalah cabang matematika yang mempelajari sifat-sifat dan perilaku fraktal Jadi fraktal itu Bahasa latin Itu yang artinya patah Rusuk atau tidak teratur Nah, itu diperkenalkan Di 1975 Sama si Benoit Mandelbrot Benoit Mandelbrot Itu diperkenalkan Tapi nanti aku bilang Sejarahnya sebelum si Benoit ini Dia sudah ada dari tahun 18 Jadi Fraktal ini bisa membantu Menjelaskan banyak situasi Yang sulit dideskripsikan Menggunakan geometri klasik Jadi ini bisa diaplikasikan Di Science Kedokteran Art Jadi seperti itu Nah, fraktal Bahkan di Bahkan di forex Awalnya sih Kalau ketika aku Di MetaTrader 5 Atau kita cari indikator Ada namanya indikator fraktal Tapi dia tidak Dia itu lebih ke V-shape Atau U U-shape Jadi itu tidak Buat aku Indikator itu Tidak Tidak mewakilkan Dari pengertian fraktalnya ini Jadi Selanjutnya Itu Nah Ini dia Ini Ini adalah Gambar-gambar fraktal Yang artinya Gambar besar ini Terbentuk dari Gambar yang kecil Jadi dia disusun Kayak segitiga yang ini Oh, kursorku tidak kelihatan ya Sebentar Nah, ini dia Aku sudah bisa bikin Kayak pointernya Nah, jadi contohnya Kayak segitiga ini ya Segitiga ini terbentuk Dari segitiga-segitiga kecil Yang arahnya sama Ke bawah Jadi semua seperti Terbentuk dari Yang mikroskopik Sampai yang besar Itu sama Dia punya pattern Bentuk-bentuknya Seperti ini Nah, itu fraktal Jadi Bagian yang Kecil Jadi kalau di forex Dia itu adalah Bagian yang kecil Bagian yang kecil Yang berlaku juga Di bagian yang besar Artinya kayak Terjadi di time frame kecil Terjadi juga di time frame Yang besar Seperti itu Nah, contohnya Seperti ini Ya Ini Tahu nggak Mata uang apa? Ini kan di bawah Di kotak ini Ada Ada aku tulis Ini mata uang apa Ini apa Ini apa Nah, jadi kalau seperti ini Kita kan nggak tahu Tapi dia memiliki Bentuk yang sama Dan yang berulang Seperti ini Kemudian contoh yang lain Seperti ini Ini Area trading range Tapi kan kita nggak tahu Ini dia di time frame berapa Mata uang apa Artinya ketika dibilang fraktal Terjadi di Forex Trading Perdagangan Itu dia Bisa diterapkan di semua time frame Dan dia punya pola Atau punya Bentuk yang sama Nah, seperti ini juga Ini head and shoulder Kan kita nggak tahu ini Ini time frame berapa Mungkin kan ini time frame 5 Time frame 5 Time frame 5 Dia Membentuk Pola yang sama Nah Sebentar Aku hilangin dulu Tapi Sebentar Nah Ini aku balikin lagi Tadi Yang tadi kan kita nggak tahu Itu Berapa di bawahnya Nah, seperti inilah Ini tadi aku udah Hilangin Ini terjadi di USD Jepan Time frame 5 Menit Ini terjadi di USD Jepan juga Time 15 menit USD Jepan 4 jam Ini aku kasih hari Tanggal Biar nanti bisa di Cross check Bener nggak ini Jadi ini Bukan aku ambil Chop Untuk Sebagai bukti Sebagai Asal-asalan aja Nggak ya Nah, ini membuktikan Salah satu pembuktian Fraktal itu berlaku Di setiap time frame Bahkan Seperti ini Yang aku bilang tadi Trading range Ini Bahkan terjadi di Mata uang yang berbeda Yang atas ini Eh, sebentar Yang atas ini Kan kalau yang tadi Yang tadi ini Nah, ini Yang ini Di mata uang yang sama USD Jepan USD Jepan USD Jepan Tapi beda time frame Apa ia berlaku Untuk mata uang yang berbeda Ternyata berlaku Bahkan di time frame yang berbeda Bahkan sampai dengan Satu menit Dibandingin dengan Satu hari Nah, ini kan Seperti ini Jadi kalau awalnya Yang sisi ini Aku nggak kasih tunjuk Kan kita Nggak tahu Tapi artinya Seperti itu Fraktal Nah, ini Pola head and shoulder Ini di Audi New Zealand 5 menit 5 menit Ini XAU USD Satu jam Yang ini Ini Euro GPB 4 hour Sama Create pola HNS juga Ya Jadi Itulah Fraktal itu Naturnya forex itu Berlaku Fraktal Itu Itu penting Naturnya forex itu Berlaku Sifat Fraktal Di dalamnya Jadi Paham Harus Paham dulu Oh Jadi seperti itu Forex itu bergerak Di balik ini Ada sebenarnya Yang menggerakan Kenapa dia Bukan 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 Ada sebaliknya Menggerakan Ada yang Menggerakan Itu sampai Pada akhirnya Dia Terbentuk pola itu Makanya tadi Di awal aku bilang Ini magic Kayak Fibonacci numbers Itu Kayak Benford Lowe Kayak P numbers Itu Seperti itu Nah Sejarahnya Itu ditemukan Dari 1872 Sama si Carl Terus 1883 Si George Dia Bentuk Fraktal Dia Seperti ini Garis Terus Ini juga Stairsnya Ini Stairsnya Ini Bilangannya Ini Itu Berlaku Loh Itu Kalian harus Ada riset Sendirilah Nanti Tapi Aku kasih Apa Namanya Kasih Apa yang bisa Kamu dalamin Lagi Kemudian Dilanjutkan Di 1890 Ada Orang Juga Di 1904 Si Helge Von Koch Itu Fraktal Dia Seperti Ini Kemudian Di Woklaus Searpinski 1955 Ini yang segitiga Ini Yang berulang Segitiga Besar Kecil Ini Kecil Kecil Ini Fraktal Dimension Ini Lone Tiga Dibagi Lone Lone Dua 1,585 Itu kan Hampir Kayak Fibonacci Nomer 1,618 Itu Memang Angka Yang Bisa Karena Kalau Kalian Paham Kalian Tahu Angka Itu Terus Berulang Felix Houtsorv Skullmanger Kemudian Si Benway Mandelbrot Ini Yang 1967 Tadi dia Mulai memaparkan Dalam bentuk matematika Nah dari semua ahli matematika Tersebut Semuanya tadi ahli-ahli matematika Itu yang mendekati replika perdagangan Forex itu yang pertama tadi Si Carl Weierstrass 1872 Nah seperti ini dia Gambarnya Ini kan mereplikasi Dari hampir Pergerakan forex Nah ini dia Magical number dia 1,56 Beda dengan yang tadi ya 1,58 Tapi hampir Jadi fraktal itu ada Magic numbernya Seperti ini Nah jadi Forex itu seperti ini Naik turun naik turun Ini kalau di bagian tadi Di awal itu Ini bagian seperti Ini Trading range Nanti Hal yang 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 si ini Terbentuk juga Ini terbentuk juga Di Saham Eh di saham Di forex Seperti ini Ini forex trading chart Ya Ini gak aku sebutkan Di time frame berapa Ini aku hanya coba aja Seperti ini Nah Ada kemiripan Bahkan memang Terjadi Kalau Coba deh Kalian Apa ya Kalian cari tahu Itu memang Magic banget ya Kemudian Nah Inilah Disini Kalau Grafik ini kan Sebenarnya kayak Grafik Forex ya Coba Si pen Si pen Dia kan kayak gigi Gak 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 Kayak gini Set Set Ini spike Ya Pullback Create trading range Up Spike And then create trading range Like this Nah Seperti itulah Seperti inilah Kira-kira Kenapa Forex ini Fraktal Ya Fraktal Jadi memang dari bagian yang kecil Yang kecil di bagian ini Itu terjadi hal yang sama Seperti ini Disini juga Disini juga Nah Untuk bisa pahamnya lagi Mungkin Bisa lebih Apa Nyarinya itu dari Time frame 1 menit Karena yang terjadi 1 menit Terjadi 1 jam Terjadi di 4 jam Terjadi 1 hari Nah seperti itulah Fraktal Kenapa Nature-nya si Trading Forex itu Banyak Memang Bukan banyak Memang ya Memang dipengaruhi Seperti Fraktal Nah Kalau dari sisi Dari sisi Matematika Itu kan Biasa hedge fund Itu kan Dia pakai Perhitungan Statistical arbitrage Itu Hedging-nya dia Itu mencari Nilai Ketidak efisiensian Dari satu mata uang Dengan mata uang asing Sama yang Mean Reversal Nah Mungkin dari Kedua 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 Algoritma Itulah yang bisa Menghasilkan seperti ini Jadi kejadian berulang Itu pun aku Gak tahu Karena ini memang Magical number Tapi ini Kalau Kalau Dipahamin ya Seperti inilah Head and shoulder Terjadi di 5 menit Terjadi di 1 jam Terjadi di 4 jam Kalau kalian jeli Aku kasih clue Tapi cuman Untuk mendapat kesini Perlu perjuangan berat Tapi aku kasih clue Yang tadi Sudah aku bilang Ada magical number Dia itu bisa Apply disini Bisa di apply Disini Bisa di apply Disini Disini Ya Karena tadi Trading range Spike Trading range Kalau Aku kan Ini Price actionnya itu Belajar dari Albrooks Dari bukunya Si Albrooks Itu ada dia 3 buku 4 buku Ya 4 buku Itu udah Aku baca semua Itu memang Bukunya Susah banget Untuk dimengerti Bahasa Inggris Walaupun Bahasa Inggris Ada buku Bahasa Inggris Yang mudah dimengerti Tapi ini buku Bahasa Inggris Yang Susah aku Sampai berapa kali Baca itu Tapi udah habis Tapi masih tetep baca juga Karena masih ada Di bagian-bagian Kata-katanya itu Yang Kadang-kadang Jadi clue Kadang-kadang Jadi clue Buat Yang 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 kita Nggak tahu Gitu loh Jadi kalau di Price actionku Untuk Market cycle itu Ada 3 Ada 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 Tahap Sebenernya Ini Spike 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 Eh Nggak nulis ya Spike This is called Spike When the pullback When the pullback Come at first time Tries to create a channel Ya Like this one Nah And then channel transform Into a trading range That's it Hanya ada 3 Spike First pullback This is the sign To create Sorry This is Ini tandanya Eh Akan-akan terbentuk Channel Ya Jadi pullback Yang pertama itu Pullback yang pertama itu Bukan berarti Dia mau reversal That's the sign Tanda untuk Eh Akan terjadi Trading range Dan trading range itu Yang ini Trading range ini Ini adalah breakout mode Jadi probabilitanya 50-50 Bisa 50% ke atas Bisa 50% ke bawah Dan Dan Dari Dari Hari trading itu Only 10% Itu Spike and channel Spike Lebih 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 Cenderung ke spike Lebih Lebih Cenderung 10% Dari seluruh Trading itu Dia spike Kemudian 90% Dia itu Trading range Nah Seperti itu Jadi Dan Dari Tija itu Dari Market cycle Tadi Itu Seperti ini Eh Gini ya Gini Gambarnya Aneh Nah gini Ini spike Fullback Fullback Create Channel Channel disini Terus create trading range Udah Berulang lagi Nah Createnya ini Itu ada magical number Dari si Ini Siapa tadi itu Yang ini Si W Stars ini 1,569 Ini Itu nanti Ya Coba lah Kalian explore Karena aku sudah Banyak Mengeksplore Magic magic number Yang terakhir ini Benford's law Ketika aku Di saham Itu Aku Sampai pada akhirnya Aku menemukan saham Di Indonesia Ini Kurang Fair Gak menarik ya Ada di Video ku sebelumnya Kenapa Gak menarik Aku udah Coba Bikin dari Teori si Benford's law Ini Tentang Hal yang menarik Tentang First digit Jadi Kayak Simpelnya itu Di seluruh dunia ini Jumlah penduduk Di seluruh dunia ini Yang Angkanya dimulai Dari 1 itu Dia punya Probabilitas 30,1% Angka 2 17,6 Angka 3 12,5 Seterusnya Sampai angka 9 4,6 Itu terbukti Terbukti Coba Baca literatur Tentang Benford's law Dan Aku pernah Coba Bikin Ini Terapin Di saham Jadi Aku Terapin Itu Di Berdasarkan Volume Transaksi Yang terjadi Di hari Berikutnya Eh Hari Kemarin Aku Lihat Bandingin Dengan Keserupaan Dengan Nilainya Si Probabilitasnya Ini Nah Jadi Jumlah 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 Volume Yang Transaksi Yang Terjadi Itu Di level Harga Tertentu Level Tertentu Level Tertentu Itu kan Acak Acak Nah Tapi Ketika Di Set Di Apa ya Dibuat Itu akan Menghasilkan Diurutkan Dia akan Menghasilkan Probabilitas Seperti si Benford's law Ini Ketika dia Probabilitasnya Tidak sesuai Berarti itu Something Strong Karena Kalau Aku Ketika Waktu aku Bikin Perhitungan Seperti itu Ketika Ketika Dia sudah Tidak sesuai Dengan Benford's law Probabilitasnya Tadi itu Berarti Itu aku Asumsiin dulu Dia Mau ada Perbalikan Arah Atau Mau Pindah ke Regime Tertentu Seperti itu Aku pakai Waktu itu Nah Jadi Hal-hal Alami Hal-hal Alami Yang ada Di Di dunia Ini Sebenarnya Berulang Juga Jadi yang Menarik Dari Fraktals Dan Benford's law Ini Adalah Struktur Yang berulang Yang aku tulis Struktur Yang berulang Jadi di Forex Itu Yang terjadi Yang berulang Itu Itu Jadi Makanya Jangan Pernah Takut Untuk Ketinggalan Momen 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 Apa Momen Momen Untuk Entry Nah Contohnya Seperti ini Sederhananya Ada yang tahu Nggak harga Seperti ini Kemana Ke ataskah Sideways Atau turun Gampang Atau mudah Ini Forex Ini Trading ini Susah Kalau aku bilang Susah Jadi memang Harus Memang Harus Benar-benar Full Full Of Knowledge Benar-benar Belajar Seperti ini Coba kalian tebak Sebelum aku lanjut ke slide berikutnya Kalian kira-kira Ini bakal naik Atau turun Atau sideways Coba Asumsi pertama Ini breakout Ini pullback Ini trading range Ini kira-kira MA nya ini pasti naik Kalau melihat moving average MA nya ini naik Terus Terus Tapi ini Lower low Eh higher low disini Higher low disini Tapi disini higher low Higher low Higher low Lower high Lower high Tapi ini Beda lagi Kira-kira kemana Susah kan Tapi angka tadi Angka si Fibonacci Kepake Sama si Fraktal tadi Yang 1,552 Tadi itu Bisa diaplikasiin Ini untuk Ngelihat Probabilitas dia naik Atau turun Jadi kalau ini aku continue Coba simpan jawaban kalian Ini dia jawabannya Ini jawabannya Udah mau pergi Oke bentar ya Nah Hiskia udah mau pergi Jadi ini dia jawabannya Harga itu akan bergerak ke bawah Oke jadi Videonya Seperti itu dulu Aku Hiskia mau berangkat Mau camping di sekolah Jadi Cukup sekian Kayaknya ya Mudah-mudahan bermanfaat Untuk menambah wawasan Dari Trading forex Jadi sebenarnya Trading forex itu Sifatnya Fraktal Berulang Pelajari lah Dari time frame yang terkecil Satu menit Lihat Dia berulangnya seperti apa Dan ada magical number Yang bisa kalian pakai Oke Itu videonya Semoga bermanfaat Aku Tinggalin dulu Videonya Kita lanjutin video berikutnya ya Oke Terima kasih Sudah menonton Selamat menikmati